Assalamualaikum Pecinta Liga 2 Selasa 30 Agustus 2022 Pesantara United kalah 1-2 atas Persibah Putra Delta Sidoardo menang selat 3-0 atas PSBS Biar Dan PSKC Cimahi bermain imbang 0-0 atas tamunya PSMS Medan Dan berikut troteman sementara Liga 2 di grup barat Di urutan pertama Sriwijaya FC dengan 3 poin Di urutan kedua Karo United dengan 3 poin Di urutan ketiga Semen Padang dengan 1 poin PSPS Riau berada di urutan keempat dengan 1 poin Dan berikut troteman Liga 2 di wilayah grup tengah Di urutan pertama ada Persijak Jepara dengan 3 poin Di urutan kedua Persibah Pati dengan 3 poin Di urutan ketiga ada Bekasi City dengan 3 poin Selanjutnya kelasemen Liga 2 2022 di grup timur Di urutan pertama Persibah Jayapura dengan 3 poin Putra Delta Sidoardo dengan 3 poin Di urutan kedua Di urutan ketiga ada Delta Sidoardo dengan 3 poin Persibah Balikpapan berada di urutan keempat dengan 1 poin Jangan melewatkan pertandingan berikutnya Pekan kedua Liga 2 pada hari Sabtu 3 September 2022 Persibah Balikpapan akan menjamu tamunya Persibah Jayapura pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!